hey what's up guys kembali lagi di channel tadi supriya dan welcome back to my youtube channel dan kali ini aku mau menjelaskan tentang tiga penyakit yang bisa disembuhkan dengan secara alami let's go started tapi sebelum itu jangan lupa subscribe like and comment mau aku buatan video apalagi akhir-akhir langsungnya kita mulai yang ih yang pertama adalah penyakit diapet diapet apa sih namanya yang itu kirit atau bisa dibilang juga dengan dadu hingga fokus kameranya ya yang disebut juga atau BAB nya syair itu kalian bisa aja melihat dari pola makan kalian pola makannya harus teratur misalnya kalian sering makan yang pedas-pedas tapi kalian enggak mencoba itu terlebih tipsnya adalah kalau kalian makan yang pedas-pedas kalian harus coba dulu sekali atau dua kali terus kan kalau misalnya dicobain habis itu lambung kita nolak atau enggak kalau misalnya nggak nolak berarti kita cocok jadi kalian jangan lupa dicoba dulu ya jangan lupa terus yang kedua bentar yang kedua adalah penyakit pusing kalian sering merasa mungkin ya penyakit pusing gimana sih caranya caranya itu adalah kalau misalnya kalian pusing banget dan kalian nggak tahu harus ngapa-ngapain lagi kalian cukup tidur dan banyakin minum air putih tipsnya adalah kalian kalau lagi sendiri di rumah boleh minta tolong atau boleh love on orangtua hai guys kalian sebelum aku lanjutnya lihat kulit aku putih yang belas ini kan tuh kalian kalau misalnya nonton cara membutuhkan dulu oke lanjut aja yang ketiga adalah penyakit lambung atau bisa disebut juga dengan muang atau enak enak bisa kalian rasakan saat kalian lagi sakit ya iyalah ya kalian bisa rasakan misalnya kalian suka uh ketahan suka udah lemes badan tipsnya adalah kalian banyak minum dan kalian kalau misalnya lagi muang jangan jarang-jarang makan karena itu yang membuatnya menjadi muang karena perutnya terisi kosong maunya minum yang manis-manis doang jangan aku saranin setiap pagi segitu aja tiga tips yang bisa disembuhkan tapi sebelum aku lanjut kalian itu kalau misalnya pagi-pagi biasakan makan dari rumah makan jangan yang manis-manis makan nasi atau jangan makan yang terlalu berat makan roti aja sama susu itu udah cukup baru siangnya dilanjut sama eh siangnya dilanjut sama nasi dan sorenya dicemilnya kalian jangan cemil-cemil yang itu karena itu bisa aja udah sehat cemil-cemilan kalian bisa aja ter rambung kalian yang gak cocok bisa aja kalian sakit kecapirit atau eh BAB nya apa sih tadi eee cair atau yang kedua atau yang ketiga nah jadi tipsnya supaya kalian gak gampang sakit yang pertama pagi-pagi kalian biasanya makan roti jangan makan yang terlalu berat roti sama susu yang kedua siang baru dilanjut sama nasi terus yang ketiga kalian cemil-cemilannya buah-buahan aja yang sore maksudnya maksudnya yang terlalu berat segitu dulu video dari aku jangan lupa subscribe, like, dan komen guys, please subscribe bye semoga bermanfaat buat kalian salam salam